Intro Hidupan Luqmanul Hakim itu banyak ya Saya gak tampilkan slide-nya Hakim bahkan kerajaan seperti apa Pasti akan memakai pembicaraan Maka kalimatnya kan Dalam surah Luqman kan ada itu Wahai anakku jangan sekali-kali pun Menyirikan Allah atau menganggap ada Tuhan lain Itu apakah hubungan orang tua terhadap anak Hubungannya Jadi kalau secara jujur saja Ada gak Sepreman-preman sebajingan Apapun orang tua tetap tidak menginginkan Anaknya buruk seperti dirinya minimal ya Minimal ya seperti itu Dan gak mungkin anak abahnya Abahnya Prabu Anaknya maling minimal cukup gak mungkin Maksudnya aku gak mungkin Pasti minimal Menginginkan kebaikan Nah Lihat bagaimana Contoh Luqman ketika Mengajak anaknya Mungkin Antum pernah dengar ceritanya Anaknya Luqmanul Hakim Mengajak kepada anaknya Anak Kamu mau Kalau saya ceritakan ini Dalam bentuk bahasa kekinian Kata Luqmanul Hakim Kalau engkau mau tahu Di luar orang pada julid itu Kayak apa Julid? Ngelid ke julid? Oh men apa? Netizen Maha benar dengan segala omongan Apa kata Luqman? Gimana abah? Coba kita keluar Bawa keledai Kimar Jadi ketika Luqman ini Bawa keledai itu keluar Keledai itu Ditarik aja Langsung Gak lama Langsung dikomentar Itu dua orang Anak sama ayah bodoh Ada keledai yang gak dipakai? Kata Luqman apa? Nah Kedangan Kena Bukan apa-apa Mereka gak tahu urusan kita Tetap memberikan komentar Ya sudah anak Kamu naik Bapak yang narik Anak di atas Gak lama lewat orang lain Langsung mengatakan Itu anak burhaka Masa orang tua disuruh narik Mestinya anak yang narik Yang berbakti Berangkat tua Kata anaknya Bah dikomentar lagi Sudah anak Turun Kamu narik Bapak yang naik Turun lagi anak Abahnya naik Dikomentar lagi Orang tua kurang aja Anak kecil Kasihan disuruh Senang kan dia Enak kan di atas Lewat lagi Sudah anak Kita naik Kedua ke atas Keledai Lebih besar daripada kambing Lebih kecil daripada kuda Di komentar Kurang ajar Bodohnya Keledai kecil Ditunggang kedua Salah terus nih Sudah gini Gimana caranya Nak turun kita kedua Kita angkat Keledai kedua Keledai diangkat Tambah di komentar Bodohnya Saya bahasa banjar Kemab bungolnya Ada keledai Kedua dibuat Dia kenapa Maka diangkat Sarabasalah kan Itu nilai pendidikan Bahwasannya Hidup yang paling sulit Adalah Hidup yang mengikuti Kata orang Itu yang paling sulit Jadi Kata kawa kita nih Bisa diukur ya Ada yang memang Harus mengikuti Kata orang Ada yang memang Tidak harus mengikuti Kata orang Duduk di pinggir sungai Paling kadang nyaman Dan mengikuti Kata orang Tajun jurang Bakunyum Tidak bisa Tajun Racak Mati Nah ini yang terjadi Jadi Kalau kita melihat Daripada fenomena Yang terjadi Dalam kehidupan Luqmanul hakim Singkat kata Salah seorang ulama Kilosofi menyebutkan Kata beliau Mencari orang lain itu Buat senang kepada kita Adalah sisi yang tersulit Puncak Yang tak mungkin Bisa dicapai Itu gak Mungkin Nah ini kalau perjalanan Itu dalam Al-Quran Kehidupan Luqmanul hakim Tapi Wayat yang memang Cerita bersama Keledai tersebut Tidak dituruskan Al-Quran Tapi dituruskan Dalam kita Preferensi yang lain Bahwasannya Itu merupakan Sebuah ilai pendidikan Yang orang tua Harus tidak boleh Terlepas Daripada pendidikan Anaknya Harus Gak boleh terlepas Gak boleh Itu peran Anak dan ayah Jadi ayah Mengajarkan hal yang lainnya Sebagaimana Peran anak Terhadap Ayahnya Seperti perjalanan Luqmanul hakim Jadi yang disebutkan tadi Bagaimanapun caranya Tidak boleh Orang tua tersebut Tidak mempunyai Peran penting Sosoknya Di hadapan anaknya Harus Sekarang kan yang terjadi Itu sering gitu Orang tua Berangkat Subuh banget Anaknya pada tidur Datang ketika malam Anaknya tidur lagi Anaknya kata tahu Abah ini namanya Karena bila datang Guring Bila tulak Guring Gak ada tahu Jadi yang Ini yang kita Sayangkan Yang terjadi Jadi kalau kita Menyikapi hal Yang ditanyakan oleh Pernanya tadi itu Tentu orang tua Tidak boleh Tidak hadir Mungkin kita mengatakan Dalam hadis Tidak Al-Ummu Madrasatul Ulali Abna Seorang ibu murid Bukan sekolah pertama Tapi tidak Lebih terbaik Orang tua Pihak ayah Juga bahkan Lebih penting Terbaik Tidak Tidak